Dapat serangan bertubi-tubi, Amanda Manopo ungkap jujur perasaannya. Aktris, Amanda Manopo mengungkapkan kelelahan hatinya. Ungkapan kelelahan ini tidak diutarakan secara langsung tapi melalui unggahan tulisan berbahasa Inggris, yang dianukilkan di Instagram story-nya, Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Dia bilang dia baik-baik saja dan kamu percaya padanya. Biar ku beritahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia lelah, dia benar-benar lelah. Dia lelah disakiti, lelah dikecewakan, lelah dengan semua kebohongan, dia lelah akan kelemahan dan kegelisahannya. Dia lelah, tulisnya dengan menuliskan keterangan, unknown author. Ungkapan kelelahan gadis berusia 21 tahun ini setelah serangkaian peristiwa yang terjadi padanya. Kariernya sebagai bintang naik ke puncak popularitas sejak membintangi sinetron ikatan cinta bersama Arya Saloka. Tapi ketenaran itu dibayar berbagai kemalangan bertubi-tubi. Hubungannya dengan Billy Syahputra harus berakhir padahal mereka sudah membicarakan ingin serius meski kurang disetujui keluarganya karena perbedaan keyakinan. Ia digosipkan terlibat cinta lokasi dengan Arya, berkat peran suami istri yang mereka perankan sangat cocok, meski Amanda berkali-kali membantahnya. Apalagi, Arya sudah menikah dengan putri N dan memiliki seorang putra. Di tengah gosip yang menudingnya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Arya dan N, pada tanggal 25 Juli 2021, Amanda Manopo harus kehilangan sayap pelindungnya. Ibunya, di tengah duka itu, hujatan dan serangan kebencian dilancarkan oleh para penggemar Arya Saloka, putri N. Ia dituduh sebagai perusak rumah tangga, meski di kehidupan nyata, terutama di lokasi syuting, Amanda memilih berjarak dengan Arya Saloka. Ulah penggemar pasangan kehidupan nyata ini dipicu oleh curhatan berulang kali yang dilakukan putri N di Instagram story-nya lantaran diserang oleh penggemar Amanda Arya saat mereka berpasangan di sinetron. Puncaknya, Amanda Manopo mendapatkan serangan tajam saat sesi pemotretan iklan dengan lawan mainnya itu. Ia dianggap berpose terlalu menggoda Arya Saloka dan tidak menghargai perasaan putri N. Amanda pun memutuskan tak akan bekerja sama lagi dengan Arya Saloka hingga kontrak syutingnya selesai. Keputusan ini pun tak otomatis membuat serangan terhadapnya berhenti. Sikap Arya Saloka dan putri N yang terkesan mendiamkan serangan penggemar mereka terhadap Amanda Manopo ini membuat fans merasa mendapatkan lampu hijau. Terakhir, ketika penggemar pasangan fiktif menghujat putri N, unggahan ini diunggah ulang oleh perempuan berusia 31 tahun ini ke media sosial dan membiarkan nama Amanda tetap ada. Walhasil, Amanda sekali lagi mendapat hujatan dari fans Arya Saloka, putri N. Terima kasih telah menonton!